Kasus meninggalnya Yesa, anak perempuan berusia 7 tahun yang disiksa orang tua angkatnya di Kejamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, turut menyinta perhatian Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini. Untuk mengetahui persis kasus Yesa, Mensos mengunjungi Kabupaten Ketapang pada Selasa 12 Desember 2023. Kasus meninggalnya Yesa karena disiksa oleh orang tua angkatnya cukup menyita perhatian publik hingga ke tingkat nasional, tidak terkecuali bagi Menteri Sosial RI Tri Risma Harini. Untuk mengetahui persis kasus yang menimpa almarhumah Yesa, Mensos RI Tri Risma Harini datang ke Kabupaten Ketapang Selasa 12 Desember 2023 dan disambut oleh Wakil Bupati Ketapang Farhan. Dalam kesempatan itu, Mensos RI juga turut mengunjungi dan menyerahkan bantuan untuk orang tua kandung Yesa. Yesa meninggal dunia pada Kamis 23 November 2023 di halaman belakang rumah orang tua angkatnya di Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Sebelumnya, kematian Yesa dinilai tidak wajar. Kasus ini akhirnya terkuak. Yesa meninggal dunia akibat dianiaya oleh orang tua angkatnya. Berikut kronologis kasus kematian Yesa. Tim Liputan, Ruway TV, Muartagan